Pemirsa di informasi pertama terpidana kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso mendapat pembebasan bersyarat dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Tibur hari ini. Namun Jessica Wongso diwajibkan melapor diri hingga 2032 mendatang. Pemberian hak pembebasan bersyarat bagi Jessica telah sesuai surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lawli. Selama menjalani pembunuh pidana, Jessica juga disebut telah berkelakuan baik. Pada sistem penilaian pembinaan arah pidana, Jessica mendapat total revisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Jessica ditahan sejak 30 Juni 2016 setelah terjerat perkara pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna. Ia difonis melanggar pasal 340 KUHP dengan hukuman pidana selama 20 tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juni 2017. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.